tingkat provinsi tingkat nasional tingkat SD SMP acara yang lebih baik lagi bentuk pembinaan fondasi dasar mencetak generasi-generasi muda Hindu kita khususnya ada di Om Swastiastu Salam Udaya Salam Jahtera bagi kita semuanya ini video lanjutan acara Utsawa Dharma kita yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jombang tepatnya di SDN daerah 1 ini pas di depan kita ini Bapak Sutris sebagai pengempon pura guna Dharma ini pasti hadir di acara-acara agama Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Jombang dan untuk di samping kanannya Bapak Sutris ini sebagai wakil PHDI Kabupaten Jombang juga hadir di acara Utsawa Dharma kita dan untuk acara Utsawa Dharma kita ini juga dihadiri Wakil Ketua LPDG Provinsi Jawa Timur kita akan mencari informasi terkait acara Utsawa Dharma kita yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jombang Jawa Timur sekarang kita akan lanjut untuk menemui salah satu peserta yang ikut di acara Utsawa Dharma kita yang dilaksanakan di SDN jarak 1 selamat pagi dek ini ikutan lomba apa sampean? seloka seloka ini sudah lomba apa belum? sudah ini membawa teman berapa? empat empat? iya pernah mendapatkan juara apa enggak? belum pernah sekali ikut oh pertama kali ikut ini mbak kelas berapa? kelas 6 kelas 6 SD? iya selamat pagi mas iya pagi pak ini dari mana mas sampean? dari Tegal Rejo dari Tegal Rejo mau bawa teman berapa? banyak lah banyak ya ikut lomba apa sampean? seloka seloka ini pernah mendapatkan juara tau enggak? iya pernah pernah? pernah juara berapa mas? juara tiga juara tiga ini di wilayah mana untuk lombanya? di wilayah jarak di wilayah jarak sini saman rumahnya mana? medowo medowo saman juga medowo lombatan oh potok kandangan saman ikut lomba apa? di sini kaca seloka pernah dapat juara apa enggak? juara berapa? itu dua dapat juara dua itu di mana? tempatnya? di sembon kalau sampean? di seloka seloka pernah mendapat juara juga? enggak pernah ya? pernah dimana itu? di pasmer itu tadi sahabat untuk para peserta yang penuh semangat yang akan melaksanakan perlombaan di acara Utsawa Dharma Gita yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jombang Jawa Timur sekarang kita akan lanjut untuk mencari informasi dari tokoh-tokoh agama Hindu yang ikut hadir di acara Utsawa Dharma Gita ini kayaknya Bapak Waji sebagai tokoh agama Hindu yang ada di Desa Galeng Towo juga hadir ini coba kita tanya terkait acara Utsawa Dharma Gita yang dilaksanakan di tahun 2024 barangkali kita dapat informasi yang lebih menarik terkait acara di pagi hari ini selamat pagi Pak Waji Pak Waji Pak Waji monggo dijelaskan terkait acara di pagi hari ini monggo Pak ya untuk hari ini umat Hindu Kabupaten Jombang mengadakan lomba tingkat SD SMP dan artinya LPDG dari Kabupaten Jombang mengadakan dari guru-guru sekolah makanya di hari pagi ini SD Anjara Tegal SMP Satap sudah mengadakan perlombaan antar umat beragama dari Ketamatan Monosalam Jombang dan juga dari Kabupaten Kandang ini dengan diadakan acara seperti ini Pak Waji ini untuk maksud dan tujuannya untuk apa Pak Waji untuk mempotisasi anak-anak yang masih SD SMP anak-anak muda terutama dari sekolah-sekolah untuk memberikan kemajuan di dalam keagamaan untuk di Jombang ini sudah berapa kali Pak untuk acara digelar seperti ini sudah sering diadakan tapi kalau di Kabupaten Jombang baru kali ini karena baru ada masukan dari Ketua LPDD dan kalau di masing-masing wilayah sudah sering sudah sering diadakan ini harapan ke depan untuk acara selanjutnya menurut Bapak Waji bagaimana ya ini kita suksesan dulu untuk harapan ke depan semoga umat ini semakin maju dan kita bisa membuat acara yang lebih baik lagi karena ini hanya ini sementara ini kan masih permulaan makanya kita coba dengan dari dua kabupaten atau dua kecamatan dulu nanti ke depannya akan mengundang dari beberapa wilayah baik dari Kabupaten Malang atau dari Kabupaten Jogero mungkin bisa hadir ya terima kasih Pak Waji semoga sukses untuk acara di pagi hari ini ya Pak saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah sering meliput acara-acara kami semoga semakin sukses dan lancar ya terima kasih Om Swastiastu Om Swastiastu Pak selamat pagi Pak mau wawancara sebentar saja Pak untuk terkait acara ini Pak ya ini dalam rangka acara apa Pak diulih Jombang Pak oke selamat siang saya pengurus LPDG Provinsi Jawa Timur ya saya hadir ke sini dalam rangka undangan yang diselenggarakan oleh ketua KKG sekaligus merangkap ketua LPDG Kabupaten Jomba jadi acara ini adalah namanya Utsawa Dharma Gita Utsawa Dharma Gita itu adalah itu di Hindu kalau di Islam adalah MTQ salah satu pembacaan ayat-ayat suci ya doa-doa dan nyanyian keagamaan jadi pada siang hari ini yang menyelenggarakan adalah KKG ya KKG bersama LPDG ya Lembaga Pengembangan Dharma Gita Kabupaten Jombang ini luar biasa sekali salah satu adalah bentuk pembinaan umat kami umat Hindu yang ada di Kabupaten Jombang dan sekitarnya begitu ini Bapak melihat generasi penerus pasraman yang ada di Jombang ini menurut Bapak ini bagaimana? kalau saya melihat dari siswa-siswa Hindu yang ada di Jombang ini potensinya sangat bagus sekali kenapa? di catatan saya di Kabupaten Jombang ini sudah punya yang namanya peserta sudah pernah masuk ke tingkat nasional tingkat provinsi tingkat nasional tingkat nasional kemarin ada namanya Mbak Nitya itu sudah masuk ke tingkat nasional di tahun 2024 kemarin di Solo Pak ini untuk pendidikan Pak dari generasi melenial ini ke depannya bagaimana Pak? kalau saya melihat terkait dengan pendidikan ini adalah salah satu pembentukan karakter ya pembentukan karakter bagaimana dari ya dari tingkat seradanya dia beliau untuk masuk ke jenjang nanti seterusnya dan seterusnya ini adalah salah satu pendidikan fondasi dasar untuk kita mencetak generasi-generasi muda Hindu kita khususnya yang ada di Kabupaten Jombang ini harapan ke depan Pak untuk acara selanjutnya di wilayah Jombang ini untuk ke depannya bagaimana? harapan ke depan ini untuk acara-acara seperti ini harus selalu dilaksanakan dan rutin dilaksanakan bila perlu dijadikan kalender acara ya kalender acara di KKG programkan karena melalui KKG dan LPDG ini yang bisa bersinergi dekat ya di bawah naungan pembimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Pak Satu lagi Pak di wilayah Kabupaten Jombang ini kan dibandingkan dengan Kabupaten lain seperti Kediri dan Litar ini dijombangkan paling sedikit menurut Bapak sendiri bagaimana umat ini sendiri? Jadi kalau saya melihat saya tidak melihat sedikitnya ya saya melihat kualitas dan kuantitasnya kualitas daripada karakter anak-anak umat kita sendiri Pak karena apa? karena melalui guru-guru Pasaraman ya istilahnya bahasa Jawa itu manut manut sebagai uang jadi begitu itu adalah pembentukan karakter dasar pendidikan moral dasar yang dibentuk terus ini untuk budaya Jawa sendiri Pak ya kalau kita menelusuri kan kebanyakan sekarang ini kan era globalisasi ini kan kecenderungan lebih bebas terus menurut pandangan Bapak sendiri untuk membangkitkan budaya Jawa di kalangan 4.000 sendiri ini terkait dengan budaya Jawa ini kan kita selalu lestarikan ya salah satu inilah UDG supaya kita tidak lepas dari budaya kita selalu kita lestarikan jadi di Hindu di Hindu leluhur kami tidak tidak apa ya tidak melepas begitu saja apalagi dengan pengaruh-pengaruh sekarang di zaman era ID ya guru-guru kita dengan murid-murid kita sudah dekat sekali ya jadi budaya-budaya inilah yang tidak boleh kita lepas budaya adalah salah satu juga membentuk karakter anak-anak kita Pak kedepannya tapi ini untuk pendidikan Pak ya terus dari kalangan guru sendiri dari umat Hindu kan tidak ada kekurang Pak saya juga pernah ada keluhan-keluhan dari umat Hindu umat Hindu sendiri ini untuk pendidikan guru masih kurang Pak ya jadi mengenai guru dan murid tadi saya bilangkan jumlah ya memang kalau melihat secara umum ya kuantitas masih kecil kemudian guru kita memang ya guru kita memang memang kurang ya tapi pengadaan tetap ini pengadaan tetap pengusulan tetap Pak pengusulan di lembaga ya dari lembaga kami dari lembaga mengusulkan kepada pembimas melalui kementeri agama khususnya guru-guru agama semoga segera diwujudkan apalagi untuk guru-guru SD SMP itu melalui bupati kita harus bersinergi dengan bupati SMA kita bersinergi adalah diputuskan oleh gubernur nah ini pembimas kita yang punya peran untuk melobi-lobi hal ini tapi di lembaga juga punya peran sama ya sama non formal dan formal untuk pasraman ini kita juga harus mengejar itu Pak mengejar guru dan jatah guru ada di masing-masing kabupaten kecamatan bahkan kalau bisa ke tingkat desa gitu ya Boyang terima kasih Pak ya sama-sama dan semoga lancar Pak untuk acara di pagi hari ini ya semoga acara ini lancar cuacanya juga harus mendukung bersahabat gitu ya atas atas asing Tuhan yang Maha Esa kita melaksanakan acara keagaman ya terima kasih Pak sama-sama itu tadi itu tadi sahabat bincang-bincang kita dengan salah satu wakil ketua pengurus LPDT Provinsi Jawa Timur beliau mengatakan akan segera mengusulkan atau menambah guru-guru pasraman yang ada di wilayah Jombang dan sekitarnya agar nantinya untuk generasi penerus yang ada di wilayah Jombang ini mendapatkan pendidikan agama Hindu yang lebih baik dan menjadi generasi penerus yang lebih kokoh dan sekarang kita akan langsung melihat acara perlombaan Ujjawa Dharma Gita tahun 2024 selamat menikmati cukup itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan semua video yang kami berikan bisa menambah wawasan juga menambah informasi salam rayu salam budaya salam sejahtera bagi kita semuanya rahayu rahayu rahayu